selamat menikmati melengkapi data akun di mitra buku google beberapa waktu di sesion pertama Bapak Ibu sudah membuat akun mitra buku google Alhamdulillah sudah berhasil semuanya Bapak Ibu mudah-mudahan berhasil semuanya setelah Bapak Ibu mendapat akun tinggal Bapak Ibu melengkapi akun di mitra buku google perlu saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa mari kita masuk dulu di browsing kita masuk dulu ke google kemudian akun kita kita login dulu kalau saya belum login ini kan saya sudah login ya Bapak Ibu karena saya sudah login, login dulu disini akun kita, setelah kita login misalkan kalau kita belum login saya kasih contoh dulu ini kita belum login kan kita sudah cari di browsing tapi kita belum login di akun supaya lebih mudah prosesnya kita login dulu disini ya akun ingat akun google kita yang kemarin kita daftarkan di mitra buku google kemudian kita masuk Alhamdulillah sudah masuk setelah masuk kita lanjutkan masuk ke akun playgoogle.com kita masuk maaf ini akun buku ini mitra buku google nah dia akun mitra buku google oke iya ini dia pusat mitra jangan yang ini Bapak Ibu ini google playstore ya maaf ya ini akun buku juga bisa akun buku akun program dan lain tapi di google google playstore handphone kita kita ambil yang ini yang ada kata kuncinya pusat mitra google book nah ini khusus mengatur publikasi kalau yang ini ini khusus mengatur google playstore yang ada di handphone kita mari kita ambil yang ini pusat mitra ya Bapak Ibu kita menjadi publish disini kalau disini kita menjadi pembaca dan pengambil buku-buku yang gratis dan buku yang berbayar ya kalau disini kita menjadi publish buku penerbit ya kita lanjutkan oke baru kita login Bapak Ibu ya dia langsung otomatis begitu login langsung otomatis karena pertama tadi kita masuk di google sudah login ya jadi dia login otomatis begitu kita login gak perlu isi sandi lagi oke kita lengkapi data kita Bapak Ibu inilah tampilan akun mitra buku google kita yang disini adalah menu akun kita ya akun menu akun kita yang disini adalah pengaturan penampilan ya yang disini help apabila kita ada kendala kita klik disini ya disini kita bisa cari apa kendala kita kalau dia bahasa inggris kita bisa ubah ke bahasa translate Indonesia ya disini kita cari Bapak Ibu ya oke kita lanjutkan ke topik kita yaitu melengkapi akun melengkapi data-data akun kita lihat disini di home atau di rumah kita ini data akun kita buat profil pembayaran tinggal kita klik disini tautan rekening klik disini tambah buku pertama ya ini nanti kita lanjutkan dalam penambahan buku sekarang kita lengkapi data akun kita ini dia kita lihat dulu tampilan yang ini ini ada katalog buku ini tampilan katalog buku kita masih kosong ya Bapak Ibu ya kemudian ini ada analisa laporan masih kosong ya ini promosi kita masih kosong pusat pembayaran kita juga masih kosong nah yang paling pertama kita masuk dulu pengaturan akun ya disini Bapak Ibu lengkapi akun nama kontak utamanya apa nama kontak kita ya kontak untuk akun kita misalkan nama kontak saya Ari Utami Neliano saya singkat aja N oke kemudian disini kita tulis alamat utama kita dimana kita tulis alamat rumah kita sesuai KTP oke negara kita sudah pas mohon mohon maaf ini alamat email utama Astagfirullah ya baca hati-hati ya Bapak Ibu ya yang kedua ini negara sudah pas alamat baru alamat rumah Pak Ibu ya apa alamat rumahnya kita masuk alamat rumah kita saya sarankan nanti ini alamat buat lengkap Pak Ibu ya saya cuman buat sekilas aja supaya mudah nanti Bapak Ibu lengkapi datanya sampai RT RW dan sampai nomor kontaknya ya Bapak Ibu kita lanjutkan negara sudah akun dan nomor telepon sudah kita nyimpan ya menyimpan akun dah ini sudah masuk jangan lupa disimpan datanya Bapak Ibu kemudian preferensi email ya kita lihat pengumuman dapat mengumuman penting dari Google Play Books kemudian kita contreng kalau belum ada contreng ini diharapkan contreng semua Pak Ibu ya supaya kita dapat informasi-informasi penting dari akun mitra buku Google ya pembaruan peluang kita contreng lansiran katalog kita contreng lansiran teknis kita contreng kemudian umpan balik kita contreng kemudian pengguna oke kalau kita ada dua akun atau tiga akun kita bisa tambah pengguna yang bisa mengakses akun buku ini contoh kita mau tambah siapa buat disini kemudian baik ya masuk lalu disini nanti dikasih dia sebagai apa oh dia cuma sebagai katalog buku oh dia cuma sebagai pusat pembayaran dia kalau dia semangat analisa laporan itu aja kita tinggal tambah jadi dia buka akun ini dia cuma hanya bisa melihat apa yang yang bisa mereka akses gitu jadi kalau saya ya cukup ini aja ya Bapak Ibu kita lanjutkan menyimpan sudah selesai semua referensi informasi pengaturan kita ada oke kita simpan dan juga jangan lupa disini telepon nomor telepon kita yang valid Bapak Ibu karena informasi informasi penting nanti masuk di nomor handphone juga kita simpan oke setelah akun kita simpan kita kembali lagi ke pengaturan pembayaran nah ini yang paling penting Bapak Ibu pengaturan pembayaran bisa juga Bapak Ibu ambil di home tadi di home di bawahnya tadi sudah ada nih create payment profile kalau bahasanya bahasa Inggris Bapak Ibu tinggal ubah nanti ke translate Indonesia ya Bapak Ibu ya ini dia let's build your catalog next let's you build catalog ini buat buku kita masuk yang ini kalau bingung dalam bahasa Inggrisnya bisa bahasa Indonesia diatur ya Bapak Ibu disini create payment profile atau sama dengan pengaturan pusat pembayaran ini dia bagaimana cara kita mengatur pusat pembayaran ya Bapak Ibu tinggal klik disini tambahkan profil pembayaran iya iya oke perhatikan membuat profil pembayaran adalah langkah penting untuk membuat buku Anda tersedia di Google Play Store ya akun Anda diaktifkan untuk menjual dengan hak dunia kalau mau mempelajari pembelajari disini ya disini pelajari ya Bapak Ibu disini wilayah penjualan tempat buku Anda dapat dijual jadi disini kita bisa lihat konfigurasi konfigurasi penting dalam batas penjualan ya wilayah penjualan menunjukkan negara tempat buku Anda dapat dijual serta profil pembayaran mana yang harus digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dari penjualan di negara-negara tersebut wilayah penjualan dapat mencangkup beberapa negara jika mereka berbagi konfigurasi yang sama Anda dapat menyatakan negara tempat Anda berencana untuk menjual buku meskipun Google Play Store belum sedia disana Anda harus mencualikan negara manapun dimana Anda tidak memiliki hak untuk menjual buku contoh ini dia satu wilayah penjualan dengan world ditentukan sebagai wilayah yang akan mencakup semua negara jadi akun dapat dibuat setelah 20 tahun bulan Juli tahun 2014 miliki wilayah penjualan default disiapkan dengan konfigurasi ini jadi kita bisa lihat bisa kita bantu bisa Bapak Ibu nanti ada waktu luangnya baca yang ini secara lengkap ya baca ini secara lengkap jadi kita bisa paham ya ini dia jadi disini sebagai contoh ya pisahkan wilayah penjualan untuk Amerika Utara dan Eropa sehingga pendapatan penjualan untuk setiap wilayah akan dibayar ke rekening bank yang berbeda wilayah penjualan untuk semua negara Anda negara tempat Anda tunduk pada undang-undang penetapan harga tetap dan wilayah penjualan untuk seluruh dunia Anda dapat menfigurasi wilayah penjualan Anda dengan masuk ke pusat mitra dan pergi ke pusat pembayaran Anda akan dapat melihat daftar wilayah penjualan yang telah Anda siapkan ini dia bagaimana tambah wilayah penjualan edit wilayah penjualan dan itu nonaktifkan wilayah penjualan tambah wilayah penjualan kita tinggal tekan tombol sudah diaturkannya tadi ya kita sudah buka ya ini dia cara tambah wilayah penjualan ini dia nama profil kita kita buat nama lengkap kita bisnis lokasi tempat lokasi bisnis kita dimana Indonesia kita lihat ya ini ya Indonesia dia menyiapkan penagihan akun tipe apa akun tipe individu name name address nama alamat lengkap nama lengkap kita jalan surya dharma cuman rt rw bapak ibu siapkan boleh bapak ibu buat juga sini kelurahan kelurahan apa ini saya kasih contoh aja city kota kita provinsi kita tulis ini provinsi kepulauan riau oke pause datanya lengkap pak ibu ya dan nomor handphone juga kita harus lengkapi nomor handphone saya ntar saya cek nomor handphone ntar saya cek ya ini nomor handphone kita kita masukkan setelah siap semua ini alamat profil pembayaran kita maka kita submit tambah nah disini tempat penyiapan tagihan kita ya oke ini bapak ibu profil penjualan kita penjualan pendapatan kita ya ini ID pembayaran ini ID akun pembayaran kita lewat akun Google ya ini dia oke kalau kita mau tambah silahkan kita tambah Oh ya di sini tambah untuk akun pembayarannya Hai nah Hai udah kita lihat di buku tambah wilayah tertentu ini pusat bayarannya ebook kita ya ini ini untuk ebook kita kita tambah pusat tertentu Hai profil pembayaran kita langkari utami negara Ayo kita pilih negara sini ada world hasilnya bisa lihat hai hai nih pusat bayaran ya kita pilih apa Hai diizinkan misalkan wood ya wood-wood ini untuk seluruh dunia ya World hai 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 di sini bisa cek profil pembayarannya hai 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 ini artinya dunia seluruh dunia contohnya ini saya tunduk pada undang-undang penetapan harga tetap negara ini Hai baru kita buat Hai wilayah Hai harga buku tetap tidak berlaku untuk harga Oh ya saya tunduknya coba ini aja ya ya hai 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 Oke dihilangkan contengnya wb ya oke tambah wilayah sudah wall dunia ya ditnya Hai kalau editnya di sini Pak Ibu ya Hai Nah saya tunduk dengan undang-undang penetapan harga tetap ini harga tetap saya salah ngisi tadi ya artinya harga itu tetap tidak ini harga ini kan akan dikonversi dalam rupiah ke dollar ya tak perlu kita conteng disini lalu simpan perubahan tadi ya Oke kita lanjutkan ke konversi mata uang masa uang ini matikan konversi mata uang berarti rupiah tapi kalau kita tidak matikan orang beli dalam dollar nanti akan dikurs bayar kita dalam bentuk bentuk rupiah oke konversi ini satu dollar US kursus diambil terakhir ya udah udah selesai Hai terlihat nilai mata uang yang refresh hai 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 Oh ya baik kita lanjutkan Bapak Ibu disini bisa mempelajari bagaimana profil pembayarannya tapi saya lihat bahwa profil pembayaran rekening bank macam mana cara membuat profil pembayaran rekening bank ini dia profil pembayaran rekening bank beberapa fitur dijelaskan bahwa alam ini mungkin tidak tersedia karena menjual buku di Google Play terbatas pada negara tertentu untuk mempelajari tentang persyaratan pembayaran serta jadwal pembayaran detail baca artikel penghasilan anda ini dia ya Hai profil pembayaran mungkin anda menentukan bagian Google harus bayar menentukan bagaimana Google harus membayar anda untuk pendapatan penjualan Google Play saat anda menetapkan profil pembayaran dan wilayah penjualan pembayaran untuk setiap penjualan di negara-negara tersebut akan dilakukan sesuai dengan pengaturan profil ini anda dapat menggunakan profil pembayaran yang sama untuk berapa wilayah penjualan anda dapat mengakses profil pembayaran dengan masuk ke akun ini dia ya dan menafigasikan ke pusat pembayaran ini dia sekarang kita macam mana macam mana membuat profil pembayaran tambahan rekening bank disini ya tambahan rekening bank baru tambahkan rekening bank baru anda edit pusat pembayaran klik edit di profil kemudian tambahkan metode pembayaran kemudian masuk informasi rekening bank anda nah coba kita lihat cara masuknya ini ada aturan baru Pak Ibu ya kalau dulu sudah disediakan ya sekarang pun Alhamdulillah sudah baru ya ini dia kita lihat edit profil pembayaran ya ini sekarang profil pembayaran kita sudah keluar jadi di dalam profil pembayaran ini sudah keluar kita bisa nambah untuk rekening rekening bank kita ini contoh pusat pembayaran Pak Ibu ya ini dia pusat pembayaran kita apa yang harus kita tambahkan disini kita lihat ya reload saya reload lagi supaya Bapak Ibu ngerti paham ini dia disini di pusat pembayaran kita sudah melihat membuat profil kemudian nanti setelah siap profil kita kita edit setelah kita edit kita bisa nambah pembayaran kita melalui bank kalau ini melalui tadi alamat akun akun resmi kita alamat rumah dan tempat tinggal kita dan nomor handphone sekarang kita bisa membuat akun bank metode pembayarannya macam mana di sini ada setting di sini untuk manage untuk pengaturan pengaturan alamat kita yang mau kita ubah ya pembayarnya ID di sini ID kita kemudian ini payment akun ini tentang akun pembayaran kita ya di Google payment akun kita kita tetapkan aja ini Google Playstore tetap saja kemudian ini payment skedul skedulnya kita bisa atur dalam batas berapa dollar akan dibayar Google walaupun satu dollar kita minta Google bayar eh tetap mentransfer uang kita maka akan ditransfer oleh Google nanti saya akan contohkan macam mana uang yang pernah saya dapat dari transfer Google ya Bapak Ibu ini contoh ya kalau misalkan Bapak Ibu aku memberi batas-batasnya mempunyai 100 dollar baru ditransfer ya tulis 100 dollar di sini kalau tidak ya tetap satu dollar kalau saya tetap satu dollar aja lah kalau ibu mau 10 dollar ya 10 dollar cancel ya ya ini dia payment profile payment profile ini negara Indonesia type individual ya tipe kita di nama alamat kita tadi ya ini bisa kita lengkapi kita bisa ulang lagi alamat yang lebih lengkap bisa kita kita edit disini ya oke sudah klik ini udah clear atau usah dirubah lagi Bebo udah clear kalau udah oke kita silang kita masuk edit untuk metode pembayarannya Iya melewati apa ini dia kita klik at payment method pembayaran metode pembayaran metode apa Oh iya kita ingin pakai bank saya pakai bank ya Pak Ibu ya ini kan bank kita ingin nama bank kita tulis ya yang ini kita tulis dengan saya ada bangsa bank mandiri syariah tulis ya Hai ini nama banknya nama banknya apa nama on bank aku nama orangnya yang yang memiliki akun bank ini nama kita ya hai oke kemudian kita lihat lagi ini Hai ini idea ID Hai opsionalnya ya benefit ID ya Hai kiri nanti kita sini aja kita kosong aja dulu nanti kita baru isi lengkapi kalau dia minta ya switch switch bitch ini Bapak Ibu bisa browsing bahwa switch bitch Hai mandiri Hai syariah ini apa gitu Hai syukurnya gitu Jadi kita cari disini ya di Google hai 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 tulis aja sweet big mandiri seri hai 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 ntar ya ini dia oke ini pak ibu ya kode beach mandiri syariah kita lihat ya mandiri syariah ini kode bank mandiri syariah ini sweet beatnya ambil yang ini pak ibu copy oke masuk ke pisang buku kita copy ya ya kemudian akun, nomor rekening itu nomor rekening kita kita catat ya pak ibu ya nomor rekening saya lihat nomor rekening saya dulu 7 0 1 2 9 3 2 3 3 96 ya oke oke kita kosongkan aja mana yang tidak kita tidak di ada yang di data bank kita ya kita kosongkan aja mana yang ada aja ya oke kita coba save oh ini oh ini di type nombor akun oh ini ulangi lagi nombor akun ya bismillah alhamdulillah sudah masuk ibu ibu alhamdulillah ini sudah ada akun transfer bank kita nanti ya jadi bapak ibu silahkan nanti isi bagaimana data akun yang kita persiapkan untuk google playstore kita ya setelah kita ini siap kita kembali ke home ke rumah ya nah akun ini sudah clear ya kita lihat bawah oke sudah clear sudah clear ya silang ya kembali ke rumah kita lihat akun ini apa yang sudah clear kita lihat disini oh ini sudah clear ya sudah clear pak ibu ya ini enter you tag informasi ini informasi lain ya yang penting akun kita kita siapkan setelah kita sudah selesai buat akun apa yang kita langkukan lagi maka kita bisa kontrol dan kita lihat bagaimana akun mitra buku google kita ya ini dia oke ini dia langsung nampak analisa laporannya ya pak ibu akun kita sudah ada kemudian promosi pusat pembayaran ya kita bisa lihat buka ya penghasilan kita masih kosong ya kemudian pengaturan lihat data kita sudah lengkap lah oke kalau sudah lengkap kita bisa keluar dari akun ini apa fungsi akun ini maka saya akan menunjukkan kepada bapak ibu bagaimana akun setelah berfungsi kebetulan ini diklat ini saya bukan terpaksa saya membuat akun baru untuk membimbing bapak ibu untuk sama-sama kita sharing dan belajar bagaimana cara buat akun baru sebenarnya saya sudah punya akun mitra buku google ya kita keluar dulu ya kita masuk ke akun saya dulu bapak ibu ya kalau kita mau keluar ya kita silang aja kalau laptop ini milik kita pribadi enggak perlu aja enggak perlu kita side out karena datanya akan kita yang buka tapi kalau kita ragu kita tutup aja dengan side out ya keluar oke setelah bapak ibu keluar mari kita lihat bagaimana fungsi daripada akun mitra buku google kita apabila sudah mempromosi buku mari kita lihat ini akun saya yang sudah aktif bapak ibu ya ini gini akun kita nanti di mitra buku google nanti kita akan lanjutkan materi-materi di akun mitra buku google bagaimana cara mengupload buku bagaimana cara pemasarannya dan bagaimana cara berbagi linknya dengan teman-teman kita yang membutuhkan dan cara promosi buku kita oke kita lihat bapak ibu ya ini ini apabila semua akun sudah siap ya sudah siap ini dia oke kita tadi sudah siap semuanya bapak ibu tapi masih kosong bukunya kalau ini insyaallah sudah ada bukunya kita lihat ya bapak ibu ini akun pribadi kita masuk ini akun my akun saya kita masuk akun mitra buku google ini masuk login dulu saya login dulu sudah sudah login saya keluar dulu dengan akun saya kita masuk ke mitra buku google ingat bapak ibu ya ada dua yang ini untuk publish ada satu lagi mitra buku itu untuk playstore kalau ini ada kata publish jadi untuk kita menjadi mitra penjualan buku kita klik oke satu kita login kita masuk ke akun kita yang sudah siap tadi saya coba melihat bagaimana kalau akun kita sudah siap ini dia kalau akun kita sudah siap bapak ibu nanti apabila kita input buku lalu kita promosikan buku kita kemudian akan ada tampilan oleh google tentang informasi buku kita kita lihat ya disini ini home saya mitra buku beranda mitra apa yang baru dia akan memberikan informasi yang baru buat kita anda baru-baru ini memberikan kami beberapa ide hebat tentang cara membuat lebih mudah untuk menambah dan mengedit buku perbaikan itu sekarang hidup untuk mengubah tampilan buka pengaturan ini dia lihat buku yang hidup kemudian lihat buku yang hidup jadi buku yang hidup ini artinya buku yang aktif dipromosi dan tetap berjalan di akun playstore sehingga apabila orang membuka akun playstore dan mencari buku kita aktif tapi kalau dia buku mati atau tidak hidup buku itu tidak bisa di perdagangan lagi karena ada setting yang mungkin yang kurang atau apa yang kurang atau bahkan mungkin buku itu sudah ada di tempat lain jadi saya sarankan kepada bapak ibu sekalian kalau sudah memiliki akun mitra buku google berhati-hatilah memasukkan buku-buku kita memang buku-buku itu benar hasil cipta karya kita jangan sampai kita memasuki buku orang nanti takut diklaim sama orang dengan hak ciptanya kita kena nanti dalam kesempatan lain saya akan coba berbagi juga dengan ibu bagaimana cara membuat hak cipta hak cipta intelektual kita agar kita memiliki buku secara pribadi lalu buku itu kita keluarkan hak ciptanya setelah hak ciptanya kita keluar baru kita publish di google playstore karena kita sendiri yang menerbitkannya maka begitu kita publish di google playstore kita memiliki hak cipta apabila ada orang yang mengklaim bukunya itu buku kita itu buku dia tapi kita sudah ada lesensi hak cipta nanti itu akan lebih lanjut setelah materi-materi google ini selesai mudah-mudahan ada kesempatan kita akan bahas lagi itu bapak ibu jadi strateginya bapak ibu karya buku buku bapak ibu ini sudah ada ide baru buku baru dari ciptaan kita kita ingin memiliki buku ini milik hak cipta sehingga orang tidak bisa sembarang-barang untuk mengambil isi buku kita maka kita urus hak ciptanya setelah hak ciptanya kita ada urus kita sudah punya lesensi dan legalitas kita mau promosikan di mitra google silahkan kita promosikan langsung karena kita sudah kuat atau ibu punya buku tapi belum memiliki hak cipta hak cipta hak cipta ibu ibu mau publish di google silahkan publish google karena hak ciptanya akan berada di pusat mitra buku ibu jadi apabila ibu mempublish duluan buku ibu kemudian ada orang lain mempublish buku yang sama bisa-bisa orang lain itu yang kena karena ibu buku ibu sudah ada tertata di google jadi sudah hak wewenang pribadi penerbit dan pengarang google karena google sini memberikan hak kita alhamdulillah cukup bagus juga begitu kita jadi pusat mitra kita sudah mempunyai hak penerbitan dari google dan juga hak milik kemilikan buku kita jadi kalau ada orang yang lebih ngambil ide-ide kita bisa-bisa mereka terdeteksi lebih cepat dari google karena google memiliki mesin pencarian yang cukup canggih oke itu sekedar informasi kalau buku kita sudah siap bapak ibu mari kita lihat ini buku yang hidup kita lihat ya buku yang hidup ini tampilan buku yang hidup dari akun kita jadi kalau kita mau lihat dimana buku ini dipasarkan kita tinggal tunjuk disini tunjuk wilayah bukunya nah ini dia dimana di 75 negara ini dia jadi kalau kita mau lihat bagaimana bentuk buku ini tampilannya di playstore bapak klik aja open link new tab oh maaf ya bukan disini ya bapak ibu ya buka dulu bukunya ya ini buka ini kemudian buku ini ditayangkan langsung di playstore kita klik aja playstore iya ini dia dia ditayang langsung di playstore di google jadi bapak ibu bisa lihat di handphone di playstore bapak ibu itu sudah ada buku kita tayangkan disini kita buat sampelnya kemudian beli-belinya berapa ini di di akun di akun google playstore di handphone handphone kita masing-masing jadi bapak ibu kalau mau promosi cukup link ini aja link ini aja bapak ibu copy lalu kirimkan ke teman-teman maka kalau kita buka sini kita kirim ke sini kirimkan kemari maka bila dibuka disini di enter dibuka maka tampilannya semikian ini contoh dari bagaimana keunggulan dari mitra buku google sehingga kita bisa mempublish buku-buku kita sendiri ini dia akun mitra buku kita sementara ini adalah akun google play kita yang berkaitan dengan handphone kita yaitu di google play kalau yang ini khusus akun mitra buku oke kita lanjutkan disini adalah informasi tentang buku-buku kita ini merubah status buku ini pengidentifikasi ini dia nomornya kalau kita tidak mempunyai ISBN maka google mengeluarkan kode khusus untuk buku kita dan buku kita ini kalau kita sudah klip ini buku kita kalau ada orang mempublis buku yang sama bentuknya semua isinya sama bisa-bisa kena backlist bapak ibu itu pula keunggulan google disini deskripsinya kita bisa tulis ini judulnya ini generalnya termasuk apa termasuk generalnya termasuk barang anti koleksi yaitu buku ini penulis penulis saya sendiri ini penerbit 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 saya buat nama penerbit saya sendiri ini ringkas ringkasannya ini dia informasi konten ini konten ini isi dari buku bagaimana cara kita mengupload buku nanti kita akan insyaallah kita akan bahas kemudian disini ada informasi harga harga buku ini ringkasan informasi buku kita kalau buku itu sudah kita upload dan sudah hidup kemudian info buku ini sudah jelas ini tentang info buku berapa halaman ini nanti kita akan dalami lebih lanjut kandungan buku ini dia isi kandungannya ini dalam bentuk pdf konten-kontennya ini konten covernya ini file yang sebelumnya ini file-file yang lain harga buku kita tetapkan ini pula asiknya bapak ibu harga buku ini kita bisa conteng yang nanti pengaturannya termasuk pajak atau tidak dunia atau dimana ini kita tinggal di wilayah euro atau seluruh dunia ini dia ini juga tambah harga kita bisa tambahkan lagi harga datuk menyimpan ini ini gambaran harga buku kita di nasional kalau misalkan buku kita 15 ribu itu sekitar berapa harga di negara ini berapa ini ada nampak konversi harganya kalau di Amerika paling 0,5 dolar buku kita ini kalau di Argentina berapa 32,47 mata uang Argentina ini harga-harga buku yang sudah ditetapkan secara internasional jadi kita yang menetapkan bapak ibu mau berapa harga bukunya kita yang menetapkan sendiri Alhamdulillah itu pula kita bisa menetapkan dengan trik khusus bapak ibu berapa waktu yang kita gunakan berapa jumlah halaman lalu berapa kira-kira nilai buku kita maka kita tetapkan harganya oh sekian harga buku kita nanti insyaallah ada waktu kita coba membahas ini kita akan membahas secara step by step tahap ini saya akan memaparkan dulu penggunaan akun-akun tadi dan kemudian informasi-informasi penting kita silang kita lihat tambahan buku ini dia ini rumah tadi informasi buku buku yang aktif berapa-berapa ini katalog ini isi katalog buku yang ada di di tempat saya Alhamdulillah dari semua buku saya ini cuma satu yang ada ISBN bapak ibu itu pun kemarin ada promosi jadi saya coba dapatkan satu maklumlah bapak ibu terbatas kita mau mengeluarkan biaya cukup terbatas karena biaya untuk mencetak itu cukup mahal itu saja mau 1 juta lebih kemarin apalagi di wilayah kami sekitar Kepulauan Riau itu cukup mahal belum lagi ongkos kirim makanya saya pun belum Alhamdulillah walaupun belum PNS tapi Alhamdulillah disitu Allah berikan rezeki pula kita lanjutkan Bapak ibu jadi Bapak ibu yang honorer seperti saya jangan khawatir Bapak ibu kita bisa berkarya juga apalagi yang PNS guru-guru yang PNS yang pegawai negeri sipil itu luar biasa ini dengan adanya mitra pusat mitra ini bisa peningkatan untuk kenaikan pangkat kenapa karena kita sudah bisa mempublis buku kita secara go internasional kalau kita yang honorer Alhamdulillah kita bisa mencari tambahan bapak ibu ini dulu buku saya kemudian analisis laporan untuk analisa laporannya kalau saya saya setting seperti apa adanya rentangnya tanggalnya saya tidak batasi jadi terus dia melapor setiap saat bisa bapak ibu conteng sepanjang waktu saya ambil rentang yang normal saja dari bawaan google pilih semua negara laporannya bisa bapak ibu conteng ini kan semua negara bawaan dari google setting makanya saya tidak edit promosi promosi juga terus terang saya pun belum mempelajari spesifik tentang promosi karena selama ini saya cuman promosi lewat linknya saja kemudian pusat pembayaran ini dia pusat pembayaran saya buat 2 akun ini sudah saya buat sejak tahun 2018 sebagai contoh pernah buku saya ada yang beli jadi laporannya seperti ini ini juni tahun 2018 ada yang beli dolarnya sekian jadi ini bisa kita unduh bagaimana harga bukunya dan ternyata ini sudah dikirim bapak ibu lewat rekening walaupun hanya 1 1 dolar mereka tetap kirim lewat rekening tadi kita sudah bahas ya cara pengaturan berapa dolar yang kita butuhkan ini dia bapak ibu ini tambahan lain ini di bank saya daftar lagi dengan bank BRI tapi masih kosong ini editnya ini banknya ini edit banknya jadi edit saya silang saja ini tak perlu karena ini tadi sudah saya terangkan ini buku saya itu wilayah penjualannya dunia wilayah itu ibu bapak ibu yang tambahkan konversi matanya uang dihidupkan untuk katalog anda bisa kita matikan kalau matikan tidak dikonversi tapi kalau dihidupkan dia dikonversi kalau 1 dolar sana dijual berarti nanti dikonversi dalam rupiah di perkening bank kita dihidupkan di sini juga nilai tukar mata uang ini update sesuai dengan mata uang dunia jadi kita bisa refresh nilai mata uangnya berapa sekarang jadi harga buku saya itu kalau di Amerika misalkan ada di sini kalau 1 dolar itu berapa ada semua di sini ini pengaturan akunnya oke Alhamdulillah session kedua sudah selesai tentang bagaimana melengkapi akun pusat mitra buku maka kita akan coba nanti masuk ke session 3 untuk membahas bagaimana cara mengupload bukunya ini sangat penting karena kalau kita mengupload dengan benar maka nanti insyaallah buku akan diterima dengan baik tapi kalau kita upload dengan banyak kesalahan atau buku bukan hasil karya kita khawatir akun kita terancam di backlist bahkan akun kita bisa dinonaktifkan jadi Bapak Ibu disarankan juga kalau dapat jangan sampai 2 akun sama dengan saya 2 akun saya buat itu makanya saya buat tidak berapa lengkap saya khawatir nanti konflik kita ambillah 1 akun tapi untuk aksesnya kita bisa buat email kita yang banyak seperti di pengaturan akun di sini kan kita bisa mengguna pengguna pengguna itu kita bisa tambah berapa email dalam 1 akun ini sebagai apa sebagai katalog analisis pusat bayaran atau asas administrasi kalau penerbit Bapak Ibu bisa mengakses membuat akun teman kita di sini satu tambah kamu bisa melihat katalog saja yang ini kamu bisa menganalisis laporan yang ini kamu sebagai pusat bayaran yang ini kamu sebagai administrasi kita sebagai semuanya ini sebagai contoh saja Bapak Ibu baik Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan subhanallahumma wabihamdika asyadu'ala ilai la'anta stafiruka wa atubu'la'i ok mulai saat ini sekarang coba Bapak Ibu lengkapi pengisian akunnya yang benar dan betul kemudian jangan lupa bawa buku bank bahwa kita mau melewati akun rekening mana mungkin itu saja yang dapat saya terangkan hari ini terlebih terkurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan Allah SWT kesihatan dan mendapat ilmu dan mudah-mudahan tidak sulit Bapak Ibu mengatur ini mudah-mudahan wabah yang kita lami saat ini cepat berlalu mudah-mudahan puasa Bapak Ibu mendapat rahmat dari Allah SWT demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh